Adanya postingan-postingan itu, otomatis saya jadi tahu. Kenapa dan kenapa saya juga rasa ingin tahu, saya juga jadi besar. Seperti itu. Nah, untuk adanya terbukti atau tidak hubungan sejauh mana, itu kan semua kan adik saya yang menjalani. Ada hal-hal yang saya, gimana ya? Dia kan juga sudah besar ya, saya juga tidak tahu ini nanti bakalan seperti apa. Ini kan kasus kan masih berjalan di persidangan. Biarlah nanti di persidangan yang membuktikan mana yang salah, mana yang benar. Dan kalau terbukti salah, dia harus menertanggung jawabkan setiap kesalahannya. Seperti itu. Untuk jauhnya lagi, itu bukan ramah saya. Untuk saya bicara terlalu jauh. Seperti itu. Yang katanya mamah 2,7 juta itu? Oh gini, kalau memang bulanan itu benar. Ibu saya itu diberikan bulanan, Memang ada keputusan, betul, dari pihak keluarga, dari pihak saya, dari pihak adik saya, dari pihak istrinya. Dan itu pada saat beberapa tahun yang lalu, itu belum diperbarui, artinya belum ada kenaikan gitu. Memang 3 juta, satu bulan. Dan itu saya juga tidak tahu kenapa bisa sampai 2.750.000. Untuk apakah itu, saya juga tidak mau tahu. Nah, cuma di sini sebenarnya gini loh. Bukan permasalahan berapa nominal yang diberikan setiap bulan. Kecil, besar itu kita harus bersyukur. Jadi kita di sini harus melihat bahwa ukuran, ukuran adik saya, Maaf saya bilang, saya harus bilang jujur ya. Jadi gini, kalau memang Tuhan menitipkan rejeki yang mungkin porsinya kecil, Ya, dibaginya kecil, tidak masalah. Tapi seandainya Tuhan menitipkan rejeki yang lebih untuk adik saya, sedang, Dibaginya juga sedang dong. Kalau Tuhan menitipkan rejeki yang sangat besar, Apa salahnya? Apa salahnya? Untuk orang tua, berikanlah yang terbaik. Karena ada di setiap Tuhan yang titip-titipkan berkat, Ada doa orang tua, ada hak orang tua, Untuk mendapat hak yang baik, hak yang layak untuk kehidupannya. Saya rasa ini tidak penting untuk dibahas berapa ini, berapa ini. Kalau Anda punya hati nurani, Anda punya hati, Hati Anda dan Anda punya empati, Seharusnya Anda berikanlah yang terbaik untuk seorang ibu, Untuk seorang mertua, itu juga ibu Anda. Kenapa Anda tidak bisa memberikan yang baik? Kenapa? Karena adik saya penghasilannya cukup besar. Ratusan juta setiap bulan. Belum lagi uang-uang yang lain. Tiga bulan, empat bulan sekali, itu masuk. Bisa sampai nominalnya besar sekali. Bisa setengah miliar, bisa lebih. Belum ada pun rejeki-rezeki yang lain. Berkat-berkat yang lain. Dan itu semua masuk, semua kerkening kamu. Kenapa saya bilang, saya berbicara? Ini berhubungan ya. Mohon maaf, mohon maaf. Kenapa saya berbicara? Punya hati, punya hati nurani. Kenapa saya garis bawahin itu? Karena memang itulah. Itulah. Kita tuh harus punya empati. Kita tuh harus tahu. Ukuran, kita memberikan kepada orang lain. Contoh, kita berbuat baik kepada ART. Kita berbuat baik kepada orang lain yang tidak kita kenal. Kita berbuat baik kepada orang yang sangat-sangat mendukung, Men-support kita dalam kehidupan kita. Orang yang berjasa, kasarannya. Dan kita juga tahu bagaimana ukuran untuk orang tua. Kita harus tahu. Dan kita harus bijak. Bijaksanalah mengatur keuangan. Adik saya itu, semua yang handle keuangan. Memang kamu. Semua keuangan masuk, memang sama kamu masuknya. Dan kamu punya hak dan kuasa penuh. Untuk kamu mengatur, untuk kamu mengeluarkan apapun. Adik saya hanya berkata, Iya, iya, iya. Semuanya kamu yang dibalik layar. Jadi, apa salahnya? Kalau kamu mengasihi, kamu berbagi. Untuk hal-hal yang menurut saya itu penting. Kenapa skala prioritas kamu tidak bisa kamu lihat? Mana itu skala prioritas? Mana hal yang tidak penting? Sorry, kalau aku ngomong apa adanya. Seperti kamu liburan. Kamu liburan menurut saya, menurut saya saat ini. Saya juga sudah bosan dengan liburan yang menurut saya itu tidaklah terlalu penting. Bukan saya bilang tidak boleh liburan ya. Saya juga suka liburan. Tapi buat saya, biasa aja lah. Atau di tempat, di hotel apapun yang misalnya yang sudah cukup dikatakan mewah, cukup gitu. Karena buat apa kamu liburan dua hari, kamu buang uang bisa 50 juta. Tapi untuk seorang ibu yang melahirkan. Dia melahirkan seorang anaknya, taruh nyawa. Dia ada bersama anaknya. Dia dari semenjak lahir. Dia punya peran penting. Kenapa kamu tidak bisa mempunyai hati nurani? Itu yang saya garis bawahin. Itu yang saya mau sampaikan. Kamu jangan seperti itu. Kasian orang tua saya. Dia juga berhak mendapatkan hal yang baik. Itu aja. Sebenarnya disini kan berarti maksudnya Kak Vergon itu menurut apa? Setiap pengeluaran Inara sendiri yang mengendal semuanya ya Kak? Memang ada beberapa yang harus didiskusikan, dibicarakan. Ya, betul. Tetapi, alang kebijaksananya. Kamu bisa melihat. Kalaupun memang adik saya, memang adik saya, kekurangannya adalah dia sedikit cuai. Ya, laki-laki ya. Dia tahunya cari uang, cari uang, cari uang setoran. Ya, kamu dong sebagai wanita. Ya, beda. Adik saya udah terlalu fokus dengan, udah terlalu banyak kegiatan. Sebagai seorang laki-laki. Bukan saya mau membela adik saya. Yang benar saya katakan benar. Yang kurang seks juga tidak membela-nya. Sebagai seorang laki-laki, dia, ayah yang baik untuk anak-anaknya. Dia ayah yang baik, dia ayah yang bertanggung jawab untuk anaknya dan untuk kamu. Dia suami yang bertanggung jawab disini saya bilang. Terlepas dari kesalahannya. Yang bagaimana? Kamu juga harus bercermin diri. Kenapa? Bisa seperti itu. Kamu berdua yang melewati, yang menjalani rumah tangga ini. Kalian juga berdua yang punya masalah. Terus, disini, siapa yang harus berubah? Siapa yang harus intropeksi diri? Siapa yang harus memperbaiki? Ya, kalian berdua. Karena kesalahan itu tidak bisa kita lihat satu sisi dari pihak perempuan seperti ini. Selalu punya alasan, alibi, tidak ada yang mau disalahkan. Setiap orang tidak ada yang mau disalahkan. Pasti menganggap, dia punya alasan dan dia benar. Begitu juga dengan posisi adik saya. Dia juga sama. Dia juga punya alasan, kita tidak akan ketemu. Kita terus akhirnya kusut. Kusut. Ini membela, ini begini. Tidak ada yang. Tapi menurut saya, dari kacamata saya, saya melihat kalian berdua salah. Kenapa? Satu sama lain kalian punya kekurangan. Satu sama lain kalian harus memperbaiki. Saya tidak perlu sebutin satu persatu apa permasalahannya. Tapi yang jelas, laki-laki sebagai imam dalam keluarga, kenapa kamu tidak kurang menghargai respek kamu sebagai istri? Kamu sudah menginjak-minjak harga diri adik saya. Memang seperti itu. Yang kenyataan yang saya lihat. Dan kamu terlalu keras menjadi seorang istri. Sehingga mungkin ada banyak hal yang membuat juga adik saya terluka. Dan saya juga tidak bisa mengetahui perjalanan hubungan rumah tangga kalian juga bakalan bagaimana. tapi sepengelihatan saya seorang laki-laki pulang ke rumah sudah mencari jauh-jauh capek-capek mestinya akan dilayanin dengan baik. Mestinya kamu servis. Ada satu ruang yang kosong yang tidak terisi. Adik saya juga cerita. Seperti itulah kurang lebih saya tidak mau lebih dalam lagi ya. Kamu mungkin di awal pemikiran sendiri keluarga awalnya setuju tidak dari proses pacaran yang pada akhir akhirnya tidak tidak yang menghalangi tidak yang tidak yang tidak merestui. Kamu itu anak baik kamu itu anak rumahan dan semua awal juga menerima kamu dengan baik. Hanya saja di perjalanan memang kalian beda keyakinan keluarga kamu memegang teguh keyakinan kamu keluarga saya juga memegang teguh keyakinan kami tetapi saya toleransi saya tidak mau kalau memang maksud saya gini kalau memang adik saya meyakinkan satu keyakinan apapun itu agamanya dan kalau itu membawa dampak hal yang baik untuk adik saya kita harus support kita harus support kalau memang dia lebih baik kenapa enggak itu saya tidak masalah mau agamanya apapun selagi itu bisa membawa membawa seseorang itu ke dampak yang lebih baik kita harus acungkan jempol seperti itu saya melihat secara-secara sudah mulai bekerja demi anak-anak mungkin kakak sendiri seperti apa saya senang dan itu selama ini dia kan ketergantungan dengan adik saya kami senang melihatnya karena dia sudah bisa mandiri dia sudah banyak job dan dia juga bisa membantu perekonomian keluarga karena kan anak-anaknya kan tiga dia juga butuh banyak biaya pastinya nantinya karena dia juga mau yang terbaik dan untuk anaknya sekolah untuk gizi anaknya untuk semuanya itu kan biayanya kan cukup besar jadi kalau melihat itu kita inilah yang inilah melihatnya memang melihat yang baik kita harus bilang itu baik kalau yang dibilang kakak bilang kacang utuh kulitnya itu seperti apa sih kak sebenarnya ya gini loh maksudnya gini bukan berarti saya mau apa yang mengungkit gitu ya apa yang saya sudah pertolongan yang sudah pernah saya berikan gitu cuma kadang-kadang gini loh inilah kemarahan saya sebagai seorang kakak sebagai seorang yang sangat berperan di dalam hidup adik saya bahkan mereka saya rangkul mereka apapun keadaan mereka ketika mereka sulit-sulit masa-masa sulit masa-masa kurang baik sekalipun itu kan bersama saya di tempat saya bersama saya saya rangkul mereka jadi kalau banyak orang di luar sana bicara saya ikut campur saya ini saya begitu saya sudah diletakkan dari awal perkawinan saya diletakkan saya saya suka atau tidak senang saya mereka datang kepada saya dan mereka mengikut sertakan saya dan saya yang banyak sekali di perjalanan ini yang mengantarkan mereka juga bisa seperti ini seperti itu jadi kalau saya bahas kacang lupa kulit itu lebih kepada mengingatkan mengingatkan bahwa orang itu harus ingat asal-usul kita jangan pernah lupa terhadap orang tua begitu juga terus juga orang-orang yang baik sama kita itu artinya luas ya itu intinya mengingatkan berarti bisa dibilang kecewa sendiri Kak PB sekarang agak kecewa dengan sikap Inara yang ya saya gak dua-duanya saya kecewa dua-duanya saya kecewa sama mereka intinya ada kekecewaan ya kecewaan fisiknya kalau beratau yang dalam banget buat kamu sendiri ya ada ada banyak ada banyak cuma sebenarnya saya kan dulu juga merasakan bagaimana ya sebenarnya saya gak mau bahas ini tapi karena saya gak mau ikut campur dalam urusan mereka jadi apapun saya juga gak pernah cerita apapun kepada adik saya mengenai begini perlakuannya mungkin ada yang kurang enak terhadap saya terhadap ibu saya itu saya telan sendiri saya tidak pernah adu domba ataupun ikut apa ya bicara yang tidak baik kepada adik saya saya ngadu gitu oh enggak enggak saya diam saya diam saya sedih sendiri saya menilai sendiri saya baper sendiri kasarannya begitu saya tahan sendiri itu Kak mungkin bisa klarifikasi klarifikasi yang soal sakit jinjar itu gimana sih sebenarnya oh itu sebenarnya gini itu sebenarnya buat adik saya lebih kepada mengingatkan kemarin itu kan kami memang ada berselisih paham ada gesekan dimana itu saya marah lah sebagai seorang kakak nah saya juga apa ya mungkin sebelumnya ada sesuatu yang kami udah sepakati gitu kami udah bahas itu dan dia oke saya sebagai seorang kakak saya nasihatin adik saya saya nasihatin dia untuk lebih baik lagi kamu harus begini kamu jangan begitu itu wajar kan itu kan setiap kakak setiap orang tua pasti akan berbuat hal yang sama gitu loh untuk untuk apa ya berharap untuk ke depannya dia bisa lebih baik lagi seperti itu di luar kesalahannya di luar ya di luar kesalahannya yang apapun itu bentuknya jadi rasa sayang itu berbeda ketika saya sayang ya saya sayang saja ketika saya marah ya saya marah bukan berarti saya marah terus rasa sayang saya gak ada terus saya tinggalin dia dalam keadaan dia mungkin kurang baik terus saya gak anggap dia gitu terus kita ini kan saudara saudara jadi kalau memang satu saat ini dia memerlukan saya saya ada mungkin besok nanti saya memerlukan dia kan seperti itu dia juga bisa berbuat hal yang sama seperti itu aja sih intinya mengingatkan mengingatkan dan saya berselisih paham karena saya orangnya apa ya saya kalau AABB gitu saya dan kalau misalnya udah komit atau kita sudah sepakat ya saya action gitu jadi jangan bentar bentar saya gak suka gitu mungkin cara saya terlalu keras gitu mungkin dia dalam kondisi yang kurang baik saya juga dalam kondisi yang kurang baik jadilah seperti itu dan kami akhirnya sedikit bergesekan itu diwayat pinjala sendiri kalau boleh diceritakan gimana harus berbenah diri ya karena namanya manusia banyak kekurangan kita itu kan pendosa semua dosa kita aja yang berbeda bener gak jadi kenapa kita gak memberikan kesempatan kalau memang taruh lah misalnya salah kenapa kita gak kasih kesempatan orang yang salah untuk memperbaiki kesalahan kalian kan berdua ya kalian mungkin yang perempuan salahnya begini mungkin yang laki-laki salahnya begini salinglah introveksi diri salinglah memperbaiki diri gitu loh gak usah hal-hal apa tuh jadinya seperti ini gitu loh seperti itu aja sih Kak dengan kamu yang masuk kemarin di survei sindri-sindri banyak yang bilang jadi kamu ikut-ikutan aja ini terserah orang mau ngomong saya ikut campur yang tahu saya saya ibu sambungnya terus apa terus kalau mereka dalam kondisi apapun masa-masalah yang gak enak aja datang ke saya terserah anda kan bukan siapa-siapa anda cuma komentar orang mau punya pemikiran apapun sah-sah aja tergantung kalian individu kalian masing-masing dan persepsi kalian masing-masing tapi saya disini saya berbicara sebagai kata orang tua seperti itu dan kalau saya dibilang mau apa dari masalah ini hello gini loh adik saya itu berkarya itu sudah dikatakan juga 10 tahun lebih ya artinya puluhan tahun kenapa saya baru sekarang kenapa saya baru sekarang muncul kalau saya ingin eksistensi atau apapun saya gak suka kenapa kalian bisa lihat dari dari apa namanya sosmed saya saya udah lama gak main-main sosmed juga menurut saya gak penting karena passion saya gak disitu juga walaupun saya dulunya juga pernah berkecimpung disitu tapi saya kurang suka jadi kalau orang bilang Aji mumpung terserah kalian terserah 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 aja saya gak masalah sih terakhir diri aku tadi kan sebetulnya anda pergesekan antara kakak dan virgoan sendiri kesalahan seperti apa sudah baik atau gimana untuk saat ini terakhir kami bermasalah itu sejak saya waktu post itu post-post itu kan itu kurang lebih sudah apa ya yang 10 hari ada gak ya kurang lebih ya mungkin ya 10 hari 10 hari 10 hari dan sampai saat ini kami belum ada komunikasi lagi gitu mungkin butuh waktu untuk dia berpikir untuk saya juga mungkin juga jangan terlalu gimana ya ya bagaimana kalau dibilang jangan ikut campur ya saya harus ikut campur sebab siapa lagi siapa lagi yang harus merangkul dia siapa lagi yang berani berbicara berani berbicara begini begitu siapa lagi yang harus didengar kalau bukan saya dan orang tua saya itu aja sih jadi harapan kami bukan saya segera mau-mau seperti itu harapan saya hubungan kami semua bisa lebih baik lagi begitu juga dengan istri adik saya begitu juga dengan adik saya supaya semuanya baik gitu dan ya saya berdoa lah supaya permasalahan mereka cepat selesai apapun itu nanti hasilnya saya pasrahkan saya terserah Tuhan mau bawa kemana terserah kita udah ikhlas gitu kan mengenai tuntutan yang Inara mau minta penjangan untuk anak dan saya bisa dengarnya kayak gitu kalau perangkat sebetulnya gini loh tuntutan itu kan sah-sah aja dia mau nuntut berapa jumlah nominalnya besar atau apa gak masalah sah-sah aja mau nuntut 1 T pun itu juga urusan dia gak masalah tapi begini kita yang sesuai lah maksud saya gitu kalau memang penghasilan misalnya penghasilan adik saya berapa yang sesuai untuk kehidupan kamu itu berapa jangan juga kamu disini jadi serakah karena kan adik saya juga hidupnya juga ada banyak ada banyak bukan cuma untuk kalian saja dia juga punya orang tua belum nanti dia juga hidup lagi ke depan tanpa kamu gitu jadi yang pantas aja lah yang sesuai yang sesuai jangan yang ada-ngada gitu nah dia juga mas kita kan minta apa sih namanya royalti dari lagu-lagunya yang dibikin oleh Virgo Nka ya silahkan aja mau itu apa namanya ingin royalti sebagian gitu gak masalah tapi kan kembali lagi nanti di persidangan yang memutuskan apakah royalti sebagian yang kamu mau disetujui atau tidaknya tapi dari kacamata saya yang menciptakan lagu yang menyanyi itu siapa inspirasi itu datang bisa dari manapun bisa dari orang lain bisa dari pantan pacar bisa dari orang tua banyak banyak dan lucu aja sih karena kan apa ya ya kalian pikir sendirilah seperti itu mungkin pesannya terakhir kak buat Inara dan buat Virgo Ndol ya adik kakak sebenarnya buat adik saya ya buat kamu semoga dalam masalah ini kamu bisa lebih dewasa lagi kamu bisa lebih belajar untuk hidup kamu ke depan kamu juga pilih-pilih lingkungan kamu karena gak semuanya juga semuanya teman di saat ada semua mereka menganggap kamu teman tapi dalam kondisi kamu satu saat kita gak tau ya namanya hidup ketika kamu di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja itulah teman sejatinya jadi kamu harus bisa mewas diri harus bisa juga peduli kepada keluarga kamu dan kami saya ibu saya kami menunggu kamu pulang ke rumah jadi keluarga menunggu kamu pulang dan Tuhan pun menunggu kamu untuk kamu lebih baik lagi adik untuk kamu pasangannya saya sudah berharap ke depannya mudah-mudahan nanti kamu kalaupun kamu udah kenal ataupun ada jodohnya lagi saya berdoa kamu diberikan yang lebih baik dari pasangan kamu sebelumnya untuk adik saya juga seperti itu dan biarlah semua ini kita jadikan pelajaran kita untuk kita berevaluasi diri kita bahwa kita banyak sekali kekurangan jangan saling menyalah-menyalahkan intropeksi diri dan perbaiki diri itu aja sih dan yang terakhir jangan lupa sadar diri juga ya itu aja sih mungkin yang soal nge-tag abis aksis salah satunya esu nah itu udah ada hubungin belum apa mau di bawah ke podcast atau apa aduh itu kita bicara nanti itu kan kemarin saya kan ada apa ya ada ya marah namanya marah saya kan gini loh orang salah kita kan gak mungkin saya hajar dengan fisik ya saya hajar dengan kata-kata namanya orang marah saya gak bisa di atur-atur gak bisa di setting-setting suka-suka saya ya kan saya mau ngelakuin begini gak ada urusan sama adik saya gitu loh gak maksudnya gak bisa dia menghalangkan apapun itu namanya orang lagi marah gimana sih biasanya intinya mau kasih pelajaran aja sih supaya dia apa ya dan mengingatkan gitu loh mengingatkan 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 yang ya banyak lah yang tadi saya bicarakan itu intinya tapi dari Denzu sendiri udah ngomongin itu nanti aja kita bahasnya gitu harus lanjutkan ya dua 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 dua